Dari dalam negeri, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI mengumumkan tim bayangan Piala Thomas dan Uber. Sebanyak 32 pebulu tangkis akan mengikuti seleksi memperebutkan tempat utama. Selain itu, PBSI juga memberikan bonus pada dua pasangan ganda peraih gelar juara di All England. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI mengumumkan tim bayangan Indonesia untuk Piala Thomas dan Uber 2014. Pengumuman dilakukan di Golf Senayan Club, Jakarta. Sebanyak 32 pebulu tangkis putra dan putri akan bersaing memperebutkan tempat utama. Nominasi skuad tim Thomas terdiri dari delapan pemain tunggal putra. Nama-nama tenar seperti Tommy Sugiarto, Soni Dewi Kuncoro, dan Simon Santoso masuk dalam daftar. Sementara di nomor ganda putra ada juara All England, Muhammad Ahsan, dan Hendra Setiawan. Total ada lima pasangan ganda putra yang masuk seleksi. Kandidat tim Uber terdiri dari enam pebulu tangkis tunggal putri. Linda Wenifanetri dan Beletrix Manuputi menjadi andalan Indonesia di nomor tunggal. Pasangan Grecia, Poli, dan Nitya Krishinda masuk bursa ganda putri untuk tim Uber. Duet Grecia dan Nitya akan bersaing dengan tiga pasangan ganda putri lainnya. Pemain akan menjalani pemusatan latihan intensif pada 15 hingga 24 April di Kudus, Jawa Timur. Pada 26 April, seluruh pemain akan mengikuti simulasi Pila Thomas dan Uber di Solo. Setelah simulasi, tim akan mengikuti persiapan akhir dari 28 April hingga 12 Mei. Di setelah-setelah itu, tepatnya pada 5 Mei, BBSI akan mengumumkan komposisi tim utama. Tim Inti akan bertolak ke New Delhi India pada 13 Mei 2014. Kejuaraan Pila Thomas dan Uber akan berlangsung dari 18 hingga 25 Mei 2014. Seluruh pemain telah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi kejayaan Indonesia. Selain mengumumkan tim bayangan Thomas dan Uber, BBSI juga memberi penghargaan pada arlet berprestasi. Dua pasangan ganda pemenang All England mendapat bonus sebesar 2 miliar rupiah. Ganda Putra, Muhammad Ahsan, dan Hindra Siawan memecah kebuntuan 11 tahun gagal juara di Ganda Putra. Sedangkan ganda campuran, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir meraih hat-trick juara. Keberhasilan itu diharapkan memacu tim Thomas dan Uber untuk berprestasi maksimal di India nanti. Patrin Anggi, Abdullah Hoyruddin, Berita 1, Jakarta.